Hai ya dibuka agak tampilannya nanti seperti ini ya Nah sebelum itu silakan dibuka masing-masing kita akan melakukan praktek bersama kemarin sudah kita melakukan perkenalan tentang Excel ya Oke langsung saja di lembar praktek kita yang pertama ini kita akan belajar tentang eh menjumlakan secara otomatis mencari rata-rata kemudian mencari modus ya hingga mencari eh yang umum pada digunakan pada materi matematika pada yaitu menggunakan statistika ya mengolah data kita mengolah mengolah data mata sederhana Oke sudah ya teman-teman sudah dibuka Excelnya masing-masing sudah ya oke nah tampilannya jadinya seperti ini setelah dibuka ya di sini ada nomor nama berat badan tinggi badan golongan darah dan nilai ini nilainya ini Oh apa ya hanya dibuat untuk contoh saja ya bukan nilai asli kita menemannya bukan nilai asli anak-anakku ya Nah kemarin sudah kita lakukan bagaimana ya cara memberikan penomeran supaya urut dan tidak manual ya kalau satu-satu kan kita membutuhkan waktu yang lama nanti kan begitu ya gimana kemarin ada masih ingat kita tulis dulu dua angka 12 selanjutnya diapakan jeniskan di 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 drag gitu ya di blok di blok di blok bisa kita tekan klik digeser ke bawah yang kedua bisa kita ini tekan sit ya shift shift kita tekan tahan tekan arah panah ke bawah itu ngeblok ngeblok secara menggunakan keyboard dan ngeblok dengan menggunakan apa namanya posped ya selanjutnya kita apa kan tadi ya kita ubah tandanya seperti ini kursornya positif besar kita rubah ke pojok ke arah bawah maka ya menjubah jadi plus hitam maka kita tarik kita drag sesuai dengan jumlah nama atau mengingat materi yang kemarin kita drag berhenti pada nama yang sudah terakhir nama Zafira Bumayas ini otomatis muncul seperti ini kemudian ya di sini kita rapikan dulu sebelum kita olah-olah ya datanya kita mau merapikan dulu karena ini bersifatnya tabel tabel g h i j belum kita pakai kita mau mengasih garis Bagaimana cara mengasih garis cara mengasih garis adalah kita blog dulu kita blog A1 nya kita blog ya kita klik A1 kita tarik kalau menggunakan mouse kita tarik kalau menggunakan keyboard kita transit dengan arah kanan kiri ya kanan atau anak panah saya menggunakan dengan mouse klik-klik A1 geser ke arah kanan sejauh kolom yang dipakai sejauh F1 oke kemudian ditarik ke bawah sejauh sejauh sampai nama Zafira berhenti di Zafira nah sudah temen-temen yang mengikuti saya membuka dengan laptop Apakah sudah di blog seperti ini tampilannya sudah di blok eh suara Ustadz masuk tak jek jek suara Ustadz masuk Masya Allah tadi micnya beser ya oke di blok sudah sudah di blok di Saudi dan kalau sudah sudah belum di blok seperti ini seperti tampilan ini hai 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 cek Halo Hai masuk ya masuk ya bisa ya Nah sudah di blok seperti ini selanjutnya kita akan memberi garis supaya menjadi tabel seperti yang di word word itu biasanya kalau ada tabel tabel biasanya supaya mudah kita lihat tabelnya kita kasih garis kita pilih di menu home disini menu home kita pilih yang di bagian font kira-kira kita memilih yang mana ingat kalau B ini tebal board I talik miring U underline ya bawah kita pilih yang ah kotak ini disini pilihnya masih no border kita pilih yang all border semuanya digarisi pinggirannya di kotak-kotak ini ya oke nah kita merapikan dulu udah tadi seperti ini ya kemudian ini ada yang rata ke kiri ada yang rata ke kanan ada yang rata ya ratanya enggak sama maka kita samakan dulu aja yang pertama nomor nomor biasanya diratakan tengah maka kita blok kolom nomor bapak kolom A kita blok kita tarik A1 kita tarik sampai bunga Zafira Yasmin ya bunga jasmin kemudian untuk memilih rata kiri rata kanan seperti biasa sama seperti reward kita pilih di menu home kita pilih yang bagian elixmen ya elixmen kita pilih yang senter atau disini middle alik ya disini senter kita pilih senter-sebelasnya kok ke bawah enggak sama dengan yang lain supaya ini sama kita yang atas kita klik juga yang tengah middle alik dia berada di tengah-tengah ya Nah jadi tampilnya seperti ini untuk meratakan tengah tadi apa di blok terlebih dahulu kemudian pilih senter ya pada menu home elixmen kita pilih yang senter dan middle ya selanjutnya untuk judul sama ya pasti ada di tengah-tengah yang kita tulis center nah ini sama ya tinggal di rata-rata dirapi-rapikan aja sesuai selera sesuai selera dan sesuai pemerintah nama selalu ada di rata kiri jarang sekali kalau penulisan nama dibuat rata tengah ya jadi kita tetap menggunakan rata kiri berat badan tinggi badan angka ataupun golongan dengan darah dan nilai biasanya ditulis merupakan rata tengah rata tengah kita gunakan yang biasanya yang dipakai rata gini boleh tanpa boleh ada masalah ya cuma supaya kelihatan cantik aja tampilannya jadi kita pilih kita blok terlebih dahulu kemudian kita pilih menu home center middle alik ya sudah sehingga tampilannya jadi seperti ini tampilannya lebih enak lebih menarik untuk dilihat Oke sudah itu dulu ya tadi kita sudah belajar untuk menata eh apa namanya menata tulisan dan angka ya yang pada tabel dan dari sini biasakan kopnya kop di sini kita beri pewarnaan ya biar membedakan antara isi dengan judul atau kita kop dari kop tabel itu ya kita pilih warna yang suka-suka ada teman-teman pilih ada ya anak-anakku pilih terserah suka-suka juga saya suka warna orange ya tapi warna orange kemudian bisa disini ditebalin ya sebagai kop judulnya bisa dibuat nah dibuat 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 di blok dulu kemudian dibuat Oke sampai sini eh bisa menikuti teman-teman Ayo saya Oke selanjutnya Selanjutnya Apakah cepetan Tidak Tidak ya Oke Selanjutnya kita akan melakukan sedikit menu yang sudah ada atau rumus yang sudah ada pada Excel ya Jadi kalau dari nilai disini apa yang bisa kita lakukan karena kita materi kita ada analisis data kita biasanya disajikan suatu tabel kita harus bisa membaca ya berat badannya ini kemudian rata-rata masih 50 ya berat badannya ya ini apakah berat-beratnya semua 50 bisa terubah ya acak aja ya ya misalkan begini ya contoh saja ini misalkan ya Nah ini misalkan contoh aja kita buat acak begitu eh oke sebentar 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 Oke sebentar 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 Misalkan ya berat badannya seperti ini tadi dibuat rata ya ini misalkan Misalkan Oke Nah misalkan begini misalkan Ya Tad itu bukan berat badan saya ya ini cuma contoh saja nak ya ya bukan Mohon maaf kalau ada salah Tad saya kok dibuat berat gitu ya enggak ya ini cuma contoh aja ya oke Nah misalkan ada data berat badan tinggi badan Nah di sini kita ingin tahu berarti yang pertama yang kalau ada data seperti ini yang harus kita cari tahu adalah rata-rata berat badannya berapa ya bisa mencari rata-rata dululah yang bisa ditanya rata-ratanya berapa nilai berat badannya terbesarnya berapa kalau datanya 20 anak-anakku pasti dengan Buddha bisa menyebutkan berat badan terberatnya berapa coba di berat badan terberatnya berapa ya dari data ini kira-kira coba dilihat berat badan terberatnya berapa teringannya berapa Dari data yang dilihat ini secara Nanti kenapa kok Kenapa kok nanti harus menggunakan Excel ya atau kenapa ada aplikasi Excel kalau datanya 20 masih bisa kita lihat dengan penglihatan kita ya kita bisa melihat Oh ini yang paling berat Nah Ustadz mau tanya nih berat badan terberat dari data yang diberikan oleh Ustadz pada tabel ini kira-kira yang mana ya yang 62 Ustadz 62 Oke Muhammad Eski Firando ya 62 betul sekali yang teringan 42 42 Apakah betul Kak Gevira 42 42 Apakah betul 42 yang teringan Betul Tukang Elo Apakah betul 42 yang teringan dari data itu Micnya dinyalakan Kak Elo Betul apa salah Betul 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 Sip Terima kasih Kak Bunga Kak Elo Ya kenapa Ustadz nemparkan kembali Supaya ya Saling menyemak begitu ya Nah sudah ketemu Kalau datanya 20 Ustadz mau tanya nih Kalau datanya ada 160 160 Seluruh siswa SMP Namira Apakah akan dicari satu-satu Apakah kamu mau dicari satu-satu Tidak ya Kalau 160 Dijari satu-satu Akan nanti Membutuhkan Waktu Membutuhkan waktu yang lebih lama Tapi tidak Apa-apa juga kalau menjadi satu-satu Nah Ini salah satu penggunaannya dari Excel Kita akan coba Bisa kasih tanda Min Min itu adalah data terendah Kemudian Max itu data Terbesar Data tertinggi Ya Kita mulai dulu untuk mencari yang berat badan Ya Berat badannya Minimumnya berapa Berarti kita caranya Perhatikan caranya Sama dengan Jadi untuk melakukan rumus Di Excel Selalu diawali dengan sama dengan Sama dengan Min Jadi basicly nya semua program yang ada di komputer ya Atau di aplikasi itu semua menggunakan Bahasa pemogramnya menggunakan bahasa Inggris Alasannya General General Bahasa yang umum digunakan Itu Berarti minimum Minimum kita ambil min Disikat min saja Disini kita kemudian Data yang ingin kita cari Caranya ini ada Ada number one Ada number two Sehingga seterusnya ya Nah ini Anak-anakmu tinggal block saja nak Yang mau dicari Karena kita mau mencari berat badan Datanya adalah Mulai dari Asanul Aizar Maka Diklik kemudian Ditarik ke bawah Ya Tarik ke bawah Tarik Tarik ke bawah Sampai berhenti di Datanya Zafira Bunga Yasmin Kemudian lepas Kliknya Oke Selanjutnya ditutup kurungnya Karena disini Harus Ya Ini Perhatikan disini Ini menu Menu Book kita ya Ini ada yang disini Perhatikan kursornya Istad ini Sama dengan Min dalam kurung C2 Ya C2 sampai C21 Kemudian kita tutup kurung lagi Nah Istad mau bacakan ini Apa sih makna perintah ini Perintah ini menyuruh Kita mencari Data yang paling terkecil Dari Data C2 Hingga data C21 C2 Tadi miliknya Asanul C21 Miliknya Zafira Bunga Yasmin Ya Jadi dia menarik data dari situ Kemudian kita enter Kalau sudah Kita enter Maka betul Tadi 42 Ya 42 yang paling kecil Ya Nah Kemudian maksimum Berarti kita hanya tinggal Merubah Sama dengan Max Kesel iler ya Ngomong gak ambuan ya Jadi kesel Kesel sama Oke Max sama Buka kurung Kemudian di drag lagi Dari sini ya Diklik Kemudian di tarik Tarik ke bawah Sampai datanya berhenti Di Zazmin Kemudian Tutup kurung Tutup kurung Tutup kurung itu Shift sama angka 0 Ya Shift sama angka 0 Toot enter Betul sekali Berat badan terbesarnya adalah 62 Oke ya Oke Nah Kemudian juga cara yang sama Cara mencari Untuk yang tinggi badan Sama Caranya Kita akan nanti klik dengan sama dengan Min gitu ya Nah Tapi Mudahnya di Excel Ini ada Kalau rumusnya sama Nah Teman-teman tinggal drag aja ini Geser ke kanan Set Langsung keluar angkanya 151 Kemudian kita taruh di Max Ya Taruh di pojok kanan bawah Kursornya Pojok kanan bawah Klik Tarik ke kanan Maka Dari data ini Menandakan Bahwasanya Tinggi badan Minimum Dari siswa kelas 7B Adalah 151 Data maksimumnya Adalah 175 Ya Ya Bisa diikuti Nah ini artinya apa Dengan kita Menggeser ke kanan Ya Tekan kursor ini Data-datanya mengikuti Karena kita mengisi di bagian ini Maka data yang diambil adalah D2 Sampai D21 D2 Menurut tinggi badan dari Asanul Hingga D21 Tinggi badan dari Zafira Bunga Yasmin Ya Jadi dia mengikut Kalau digeser Maka data yang diambil Data sebelah kanan Nah Karena Min dan Max Itu berlaku Hanya kepada data Yang berupa angka Kalau angkanya berupa Huruf Kita gak bisa mengambil Min sama Max Yang bisa kita ambil adalah Nanti Bahasanya dalam matematika Modus Data yang paling sering Muncul Ya Data golongan darah ini Golongan darah manakah Yang paling banyak Dimiliki oleh siswa Sipenamira kelas 7B Nah begitu Nah Kalau Dulu Ketika di kelas 6 Temen-temen Pasti ya Anakku pasti Menghitungnya manual O nya ada berapa O nya dihitung O1 O2 O3 O4 O5 Kan begitu ya Ya Nah Nah Begitu juga untuk mencari nilai Mencari Yang kita cari nilai maksimumnya berapa Maka kita geser disini Kita pakai lagi Sama dengan Saya mau tanya dulu Tentang Kepada Ini ada Wirando ada Saya ada Wirando Apa ini Kak Wirando Kira-kira Kak Wirando Sama dengan Sama dengan Min Kak Wirando Halo 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 Kak Wirando Aizar 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 And for me Dijawab dong Ustadz ini ngajak ngomong Aizar 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 Asya Ya Ustadz Kita mau mencari Minimum dari nilainya Bagaimana kira-kira Ini sudah Ustadz tulis di layar itu Sama dengan Mim Kolomnya yang mana kira-kira Tabelnya yang mana Kolom tabelnya yang mana Min 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 Dalam kurung Siapa yang bisa membantu Siapa yang bisa membantu Siapa yang bisa membantu Siapa yang mau membantu Kira-kira Lanjutnya Sama dengan Min Buka kurung Apakah Apakah D Atau F Atau G Ya yuk Elita mungkin bisa membantu Min buka kurung Apa Nilai Kita lihat tabel Nilai Berarti nilai ada di Kolom F Ya dimulai di kolom F Kemudian dimulai dari F berapa Apakah dari F1 Atau F2 Allah F2 Oke disini kita tulis F2 Ya Boleh kita menggunakan drag Atau menggunakan dari keyboard juga boleh F2 Kalau sampai Itu bahasanya adalah Titik 2 ya Dalam Excel Misalkan 1 sampai 10 Maka 1 kita ketik Sampai Itu kita tulis dengan titik 2 Jadi Makna titik 2 ini adalah sampai F2 Sampai F Berapa kira-kira F F Kita tulis ke bawah Sampai F Berapa Sampai F Berapa Hello Berapa hello kira-kira Sampai F berapa hello Sama dengan Min Buka kurung F2 Sampai F Berapakah Sampai F 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 Sudah sudah didapat nilai terkecilnya adalah 65. Nilai terbesarnya bisa kita drag. Ini hasilnya 0. Karena bukan angka, kita hapus. 92. Oke ya. Kita sudah menggunakan rumus minimum dan rumus maksimum pada Excel. Oke. Oke ya, bisa diikuti ya. Nah. Selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah kita akan mencari jumlah. Biasanya, sebelum di rata-rata, kita jumlahkan dulu. Cara menjumlahkannya di sini, kita akan menggunakan sama dengan. Harus jawabnya dengan sama dengan dulu. Sama dengan sum. Sum itu artinya jumlah. Singkatan dari sumatif. Ya. Nilai kumunatif. Ya. Sum. Sama dengan sum. Sama ya. Dibuka gurung. Jadi tadi, ini ya. Perintah sum ini adalah perintah menjumlahkan nilai. Atau menjumlahkan data ya. Sama dengan sum. Buka gurung. Kita blok tadi. Ini dari C. C2 sampai C21. Kita klik di sini. C2 sampai C21. Nah, kalau dengan menggunakan keyboard. Kalau tidak ada mouse kan biasanya agak sulit ya ngedrack ya. Makanya cukup diketik saja. Oke, saya ntar. Nah, semakin selesai jumlahnya. Selanjutnya. Supaya tidak melakukan rumus berulang kali. Datanya sudah ini bergeser ke kanan. Kita tarik. Kita tarik. Kita tarik ke arah kanan. Rubah dulu ya. Tanda kursornya awalnya plus besar seperti ini. Pindah ke pojok kanan bawah. Ya, yang terkena rumus tadi. Klik geser ke arah kanan. Kenapa kok ini nol? Kenapa? Jumlahnya golongan darah itu nol. Karena golongan darah itu bilangannya apa? Datanya data huruf. Bukan angka. Sebahasanya nanti ada ordinal, nominal, begitu. Kalau angka disebut data nominal. Ya, ini kita hapus. Tidak dipakai. Maka ini kita sudah dapat jumlah nilainya. Nah, untuk mencari rata-rata ada dua cara. Ada dua cara. Rata-rata itu didapat dengan cara. Apa ya? Ada yang tahu? Kalau kita mau mencari rata-rata, bagaimana ini? Kalau misalkan mau mencari nilai rata-rata. Pakai rumus average itu. Pakai rumus apa? Average. Average. Oke. Mas, siapa itu tadi barusan? Zafira. Zafira. Oke. Sip. Kenakan average. Terisanya Averager. Averager. Buka gurung sama tadi. Diblok sudah. Tadi C. C berapa tadi, Kak Bunga? C2 sampai berapa tadi, Kak Bunga? C2. Oke. Nice. C2. Kita tutup. Jangan lupa ditutup ya. Habis dibuka, ditutup gurungnya. Enter. Nah. Maka, secara otomatis, rata-ratanya sudah dikepat. 1. Nah. Ini supaya rata-rata TP-nya muncul di sini, kita akan nge-drug di sini ya. Nah, ini otomatisnya sudah. Rumusnya tinggal di copy. Jadi, cara membacanya adalah, rumus ini di copy, di sini, datanya mengikuti data yang ada di atasnya. Ya. Nanti ada analisis yang, supaya bagaimana datanya tidak bergerak. Ini datanya bisa bergerak. Datanya mengikuti rumusnya berada. Kita enter. Ini berarti rata-rata berat badan, rata-rata tinggi badan, rata-rata nilai yang diberikan. Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Oke ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau bertanya. Oke ya. Ustaz mau bertanya dulu dong kepada Kak Angelika. Kak Angelika, siap? Ya, Ustaz. Tanda titik dua pada Excel ketika memasukkan rumus berfungsi untuk atau sama dengan apa perintahnya. Apa makna titik dua pada Excel? Gak tahu, Ustaz. Oke. Ada yang bisa membantu? Bahanin dia mungkin. Titik dua pada Excel. Ini pada rumus ini, yang terlapit di layar ini. Titik dua ini, ini artinya apa? Kak Angelika, ini bisa membantu. Tahu Iva, boleh? Nanti ya. Terus siapa bisa membantu? Kevira, Kevira, Kak Kevira. Tanda titik dua pada Excel, pada suatu rumus ini, itu menandakan apa? Apa artinya? Kenapa enggak F2 tanpa F21? Kenapa enggak F2, titik koma F21? Apa artinya titik dua itu? langsung dapat poin ini? Apa makna titik dua? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke ya. Sip. Oke, satu lagi poin ya. Apa? Perintah Perintah untuk mencari jumlah jumlah suatu nilai Seperti ini. Satu, kosong, tiga, dua ini Apa-apa lagi perintahnya? Sama dengan titik-titik Oke, siapa mencoba? Halo? Oktar, ya? Come on, please. Sama? Baik, kira-kira tadi. Mencari jumlah. Rumus jumlah tadi apa? Menggunakan apa? Tadi ada apa saja ya? Ada min Ada apa lagi? Jumlah ini apa kira-kira? Sama dengan apa? Siapa yang bisa? Siapa, siapa, siapa? Sama dengan apa tadi? Siapa yang jawab? Hanandia? Hah? Average Kurang tepat Average Average untuk menjadi rata-rata Sama dengan average itu menjadi rata-rata Average ya Itu menjadi rata-rata Jumlah Tadi sudah tadi Jumlah Kira-kira sama dengan titik-titik Apa? Sama dengan Siapa? Siapa dulu? Angkat tangan nama Sebut Hanandia Hanandia, oke Sama dengan Tum Oke Five point for you Oke, si Valri sama Kak Hanandia Untuk hari ini Dapat 5 point Oke Oke yang lain Jadi tadi Kita sudah belajar Ada 5 perintah Ada 5 perintah Mencari nilai minimum Mencari nilai maksimum Mencari rata-rata Mencari jumlah Sama satunya Sama satunya Adalah Perintah Di sini Merapikan ini Yang umumin di generic Ya Merapikan data tabelnya Jadi Setiap kali nanti Teman-teman Ya Anak-anakku ini Mendapatkan suatu soal praktek Hal yang dilakukan pertama adalah Rapikan dulu datanya Rapikan data Datanya Kenapa datanya? Supaya enak mengerjakannya Bayangkan kalau datanya Nanti ada yang rata ke kiri Rata ke kanan Atau Penatanya Kurang Kurang Sama gitu ya Sehingga nanti Mau mengerjakan Biasanya Data yang acak itu Data yang Tidak kita samakan Maka membuat kita pusing Untuk mengolahnya Jadi Dalam perututannya Dalam suatu analisis data Atau kita mengolah data Data yang sudah kita punya Harus kita Tata terlebih Dahulu Tata bagaimana Maksudnya Ya ini Nomor kita rata tengah Nama kita rata kiri Bayangkan Ini kalau ustad Buat beginilah Ini ada yang rata ke kanan Ini kemudian Ada yang dirata ke tengah Datanya begini Ya Ada ratanya Datanya begini misalnya Ini kan enak sekali ya Jadi langkah pertama adalah Menata data Datanya Oke ya Oke apa oke 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 Waktu kita sudah habis Lebih dari 3 menit Sampai tidak memakai Jam mobile yang lain ya Terima kasih Atas perhatiannya Atas semangatnya Meskipun daring Kita berharap Insya Allah Dalam waktu dekat Kita bisa PTMT lagi Amin 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 Iya kan Yang semangat Pengen PTMT Apakah ustad saja Atau juga Semua nih Anak-anakku ini Semua ya Nah Kita sambung doa Setiap kali doa Habis sholat Habis zikir Kita doa Ya Allah Semoga kita bisa PTMT secara ajap Dalam waktu dekat Amin 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 Oke Kita akhiri dengan doa Keputul Majlis Semoga kita pelajari Pada pagi hari ini Diberikan kebarokahan Ya Kebermanfaatan Di kemudian hari Amin 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 Amin